Karena ada yang mengatakan tidak penting itu makan siang untuk orang yang lain. Katanya lebih penting, lebih penting internet. Saya tanya kepada rakyat, lebih penting makan atau internet? Makan! Orang yang bilang makan untuk rakyat tidak makan, makan untuk anaknya, saya kira otaknya agak lambat. Kalau orang otaknya tidak jalan, jangan jadi pemimpin. Isu bahwa akan ada koalisi Ganjar dan Anis nanti di putaran kedua, makin kencang dihembuskan oleh pendukung Prabowo. Ketakutan terbesar Prabowo, Jokowi, dan Istana adalah bergabungnya koalisi Ganjar dan Anis di putaran kedua. Dan ini mirip Pilgub DKI tahun 2017. Kita tahu, Ahok yang selalu merajai survei akhirnya tumbang dikalahkan oleh Anis Baswedan. Karena mereka punya musuh bersama, yaitu Ahok. Sebenarnya sih menurut saya, yang menyatukan banyak orang antara pendukung 01 dan 03, itu justru bukan karena ingin melawan Prabowo, tetapi ingin melawan Jokowi. Ketidak netralan Jokowi sebagai presiden, yang mulai dia tunjukkan saat mahkamah konstitusi dimainkan, membuat banyak orang semakin muak. Apalagi semakin kesini, pemerintah semakin terlihat berpihak lewat pembagian bansos, pengerahan aparat, pemanggilan kepala desa, dan banyak lagi cerita. Karena itulah, mulai sekarang dihembuskan isu ketakutan akan adanya koalisi Ganjar dan Anis. Supaya pendukung Ganjar yang nasionalis akan menyeberang ke Prabowo karena tidak suka dengan Anis. Eh keren dong, satu-satunya perempuan di Republik ini jadi presiden loh. Wah memang kuasa tuh enak kok. Tetapi kan Ibu udah suruh berhenti ya berhenti. Itu aja. Lupa daratan, nanti sebarkan ini semua dengan baik. Saya bilang perlawanan kita adalah terukur seluruh rakyat. Kalau solid, 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 terus berjuang ke akar rumput. Bicara pada rakyat dengan baik bahwa kamu harus memilih orang yang benar-benar. Dapat diangkat menjadi pemimpin Presiden Republik Indonesia ini untuk lima tahun. Pusing ya, ngebela orang yang blunder terus. Apalagi bonekanya Pak Jokowi. Ya makin pusing. Ngomongnya ngaco. Ibu Mega, ketua umum kami tegas mengatakan satu putaran kemenangan hat-trick. Kebenaran pasti menang. Tapi kalau yang sana bilang satu putaran. Kata orang Betawi Pak Prabowo. Mimpi kali ye. Aku hanya ingin mengingatkan kenapa kami selalu ganjar mahfut. Kalian di satu pihak angkat Pak Jokowi. Di satu pihak merendahkan Pak Jokowi. Dengan mau bagi-bagi susu. Ganjar Mahfut 21 program. Pertama 17 juta lapangan kerja. Terakhir. KTP Sakti. Itu tiap tahun 21 itu 550 triliun. Klien satu program 450 triliun. Oke Pak Rwot. Saya tuh heran ya sama pendukungnya Prabowo. Pinter banget memutar balikan fakta. Seolah Prabowo disini itu yang paling tersakiti. Karena diserang oleh 01 dan 03 yaitu Ani dan Ganjar. Padahal mereka itu tau ya. Bahwa forum itu memang forum yang diperuntukkan untuk mengasah kemampuan dan kapasitas masing-masing capres. Yang notabene adalah saling serang. Tapi lucunya di Reels yang saya stitch ini. Pendukung Prabowo menempatkan Prabowo di tempat seolah Prabowo itu korban. Korban yang tersakiti akibat ulah serangan dari dua lawannya. Nah ini aneh. Aneh banget. Kenapa aneh? Karena kalau emang Prabowo itu dianggap paling tidak bisa menguasai debat. Harusnya pendukung Prabowo bukan menyalahkan dua lawannya. Tapi harusnya sadar. Kenapa capresnya itu kalah melawan capres yang berasal dari sipil. Padahal background Prabowo adalah militer. Dan tema debat itu adalah tema pertahanan. Bidangnya Prabowo yang sekarang menjadi main heart. Pak Jokowi emang kecewa banget sama penampilan Eyang Prabowo. Yang ngelantur di debat capres yang ketiga itu. Saking jeleknya. Saking buruknya penampilan Eyang Prabowo di debat capres yang ketiga. Saking emosional dan gak karuannya penampilan Eyang Prabowo di debat capres yang ketiga. Pak Jokowi pun gak bisa menahan diri. Buat gak bersikap netral. Soal debat semalam. Makanya kita bisa paham lah. Kalau penilaian Pak Jokowi jadinya subjektif juga. Dan menilai debat minggu malam itu jadi kurang menyenangkan. Ya mau apa lagi? Uang jagoannya memang kalah-kalah kok. Pak Jokowi pastinya sangat maswas dengan penampilan Eyang Prabowo. Yang semakin hari semakin loyo saja. Sudah bisa dipastikan kalau pilpres bakal berlangsung dua putaran. Dan masalahnya semakin lama pilpres berlangsung, Eyang Prabowo tampak semakin kedodoran saja. Makanya wajar saja kalau Pak Jokowi mulai was-was dan mungkin juga mulai panik. Sayangnya buat Pak Jokowi jagoannya kalah telak di debat yang super ramai itu. Pak Ganjar dan Pak Anies itu datang dengan tingkat akurasi data yang sangat rendah. Bahkan tadi saya sebut kecenderungan punya kebohongan. Kalau kemudian ada nilai, kan kalau Pak Ganjar menilai lima, itu kan menilai lima itu menilai kinerja hukum Indonesia. Yang di bawah Pak Jokowi dinilai oleh Pak Ganjar itu lima. Padahal Menteri Menkopol hukamnya itu adalah wakilnya Pak Ganjar. Nah termasuk ketika Pak Anies misalnya dikasih penilaian yang sangat subyektif. Nggak tahu apa-apa, cuma nggak punya bahan apa-apa, ya sudah rasanya karena nggak suka dengan orang yang bekerja di situ, ya sudah dikasih nilai sesukanya saja. Jadi ini menurut saya, ya itu yang tadi saya sebutkan, objektifitasnya rendah, kompetensinya rendah, tapi kemudian memberikan nilai berdasarkan tendensi pribadi yang tidak suka itu. Dari debat ini, betul Pak Prabowo adalah menjadi sosok yang paling sabar. Dan itu adalah ciri-ciri negarawan. Dan ketika diserang kanan-kiri, beliau tetap sabar, mempertahankan apa yang tidak perlu beliau sampaikan untuk keutuhan bangsa. Tema pertahanan itu tidak ada rahasia negara di situ dalam perdebatan. Kalau itu membahas tentang rahasia negara, maka tidak perlu ada tema pertahanan dibahas dalam tema dekat jantai. Nah tadi terkait data apa segala macam, apa yang disampaikan Pak Ganjar 100% benar, tidak ada kebohongan. Bahkan Pak Ganjar menyampaikan data, yang beliau memperkenankan kalau ada staff yang mohon dibantahkan data. Karena data harus dibantah dengan data. Kan gitu, bukan diajak ngomong-ngomong, nanti kita jelas, Pak Prabowo jelas. Beliau adalah follower dari Pak Ganjar Pernowo. Dimana Pak Ganjar sebagai leader yang memandu. Nah, debat 14 Februari, karena Pak Prabowo sudah setuju dengan Pak Ganjar, maka Pak Prabowo mencoblos Pak Ganjar ke TPS. Mesti betul-betul bisa melakukan redefinisi terhadap politik luar negeri yang bebas aktif, yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Kita mesti menguatkan BSSN, dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Saya kembali, saya nggak mengerti. Jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Waduh, saya nggak ikut capres. Nanti kalau saya ikut, kalau saya nanggapan. Saya nggak ikut campur soal debat-debat. Kalau saya ikut, baru kamu tanya. Yang pasti, PDI Perjuangan dengan Ibu Mega membuktikan konsistensi 51 tahun konsisten berpegang pada ideologi, membantu yang miskin, dan membutuhkan keadilan. Ini konsisten. Itulah partai yang bisa kita percaya, karena dia konsisten. Saya adalah petugas partai, karena saya adalah kader yang dilatih, ditugaskan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Jadi saya ini jelas, Ibu Mega Waduh juga petugas partai, apakah ini saya? Saya adalah petugas partai dari PDI Perjuangan untuk mewujudkan keadaan sosial, sesuai dengan cita-cita proklamasi. Dan ini ideologinya, ini adalah partai keadaan dengan ideologi yang jelas. Ya, saya bangga, saya berterima kasih, di Indonesia ada partai PDI Perjuangan yang konsisten memperjuangkan ideologi Pancasila, dan juga tentu kebanyakan Tunggal Rita gitu ya. Punya tanah berapa? Punya tanah ini? Dia, dia pintar atau goblok sih? Dia yang tinggal, ada HGU, HGU. Pak guna usaha, hak guna bangunan pak pake. Itu tanah negara, saudara. Tanah, tanah, tanah lah yang tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang memelola. Tapi, malakala pemerintah memerlukan saya segera menyalahkan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340 ribu hektare, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh, tidak punya rumah dinas. Itu fakta. Tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon menhan. Jadi harusnya menunjukkan, inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan, bila saya ditugasi, maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun. Sehingga mereka tidak perlu ngekos. Tidak perlu mereka sewa. Dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar. Itu harus dikoreksi. Dari mana kita bisa menilai akurasinya? Jadi, menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya, Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Pak, kami juga terlalu teoretis. Tapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi, dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk empat fakultas baru di bidang science, technology, engineering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi. Kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua, tidak dilaksanakan. Jadi selama lima tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita, justru di situ, letak problemnya. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak sudah sekalian diberikan kepada kami, maka kami, insya Allah, akan mengembalikan posisi Indonesia. Apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023. Cua ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan. Itu justru digunakan untuk membeli alat-alat sista yang bekas. Di saat, mentara kita lebih dari separuh, tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Prabah, Pak Johowi, punya lebih dari 340 hektare tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate sinkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika. Kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Dari si penegakan hukumnya dulu, maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korusi, bawa kenusaha kambangan. Agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Tidak ada lagi jual-beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka stor pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Menkopol hukum itu sudah ada lebih dari 15. Tapi saudara, di dalam sejarah kan tidak pernah ada Menkopol hukum melakukan tindakan hukum. Karena alasannya saya kan nanya koordinator, koordinator. Kalau saya, saya sikat semua. Koruptor, mafia, penjahat, saya ikut turun tangan. Dan itu kalau saya ada di posisi baru yang lebih luas kewenangannya, itu nanti akan lebih banyak yang saya lakukan untuk itu. Selain melanjutkan dan bahkan mempercepat pembangunan IKN, Ganjar juga akan memberikan internet gratis dan super cepat. Nah, ini kan justru sangat luar biasa. Program internet gratis ini adalah program yang dicanangkan oleh pasangan Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Nah, sedangkan program makan siang gratis, itu adalah program dari pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, sekarang saya ingin bertanya juga, kira-kira ya, kalau disuruh untuk memilih kalian akan lebih memilih program internet gratis atau program makan siang gratis. Ya, sekarang coba dibandingkan dengan program internet gratis yang dicanangkan oleh Ganjar Prano. Nah, kira-kira mana yang lebih bermanfaat untuk siswa didik? Saya yakin, pasti akan lebih banyak yang memilih internet gratis daripada makan siang gratis. Republik ini penuh dengan pemorbanan atau tidak. Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu jaman Orde Baru. Jangan, 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 jangan Merdekat Menang kita Ganjar Mahfud Satu putaran Takut apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Yes Begitu dong Masihnya ibu gak boleh ngomong gitu Tapi ibu udah cengkel Tahu gak? Kawan! Kawan! Yang pasti Kalau buat saya Dibandingkan misalnya Pak Gibran Jadi maju Mas Gibran gitu ya Saya pilih Ganjar sama Mahfud lah Karena lebih teruji Nanti jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun Belum teruji juga Ini urus negara loh Mau jadi presiden loh Kalau anda belum lengkap Belum pernah dilegislatif Belum Nasional ya Masuknya DPR Kan DPR kan boleh ngerti nih Pemerintahan seperti apa Anda belum pernah dieksekutif Yang tinggal provinsi Anda gak ngerti jadi presiden Ini bukan soal belajar-belajar Coba-coba loh Ini negara dipertaruhkan untuk 2045 Kita kan mau Mencapai sesetahun ini mau jadi apa Kalau coba-coba Ini negara Sebenarnya 300 juta penduduk kita Maka boleh kita kasih orang coba-coba Saya tidak meremehkan anak muda ya Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya Tapi bicara tentang negara Ada seperti konstitusi Anda bukan hanya untuk berani untuk maju Kalau cuma berani maju Banyak bisa kejap diri orang berani maju Tapi yang lengkap dengan kreatif Itu waktu pembuktian Ya pas itu Agaknya Pak Mabut yang lebih pengalaman Saya tidak mau anak tunjuk saya Harus nunggu sekian tahun lagi Ya pengalaman Jakarta gitu kan Nunggu lagi mundur Males sudah Jadi kita gak usah coba-coba deh Udah jangan dengerin janji-janji manis orang Lebih setuju lagi apa yang disampaikan Calon Presiden Pak Ganjar Pranampo Tadi saya bisik-bisik ke beliau Pak Nanti habis dilantik Besoknya langsung masuk ke daulatan pangan Enggak usah lama-lama Perencana nya disiapkan sekarang Begitu dilantik besok langsung masuk ke Kerja ke daulatan pangan Sehingga Suasembatan pangan Ketahanan pangan Kedaulatan pangan ini Betul-betul kita miliki Dan saya yakin Pak Ganjar mampu Menyelesaikan ini Saya mensyukuri Kenapa kalah Kenapa ditahan Saya bersyukur atas itu semua Saya coba bayangkan ya Kalau seandainya Waktu itu kita menang Waktu itu kita menang gitu ya Hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini Kita bersyukur Lima tahun Tuhan izinkan Kasih ke orang yang pintar ngomong Untuk kerja Coba kalau kita bayangkan gitu ya Kalau kemarin saya masih jadi gubernur Ini saya sudah turun ini Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan Ini lebih berbahaya tahun 2024 Langsung ketahuan karakternya Langsung ketahuan itu Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak Tulisannya Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan Benda-benda mati yang indah di foto Dan bisa ditunjukkan dalam lima tahun hasilnya Kalau kita mau menilai sebuah janji Maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh Betul-betul aneh Ini bukan kampanye Tapi saya sampaikan disini Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut Di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi Tinggal tunggu waktu jadi roh Air balik Dan ini melawan sunat umpoh Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi bukan ke laut Harusnya dimasukkan ke dalam bumi Maksudkan tanah Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut Jakarta telah mengambil keputusan yang fat Bukan banjir itu memang parkir air Bukan banjir itu memang parkir air Masyarakat berkeliling dengan membawa toa Untuk memberitahu semuanya Termasuk sirine Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki Kalau saya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun Saya berani jamin Saya berani jamin Saya berani jamin Kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti yang saya lakukan Kau usah bohong 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 Ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut Ke laut Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantai Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan Bidangnya siapa? Kau usah bohong Iblis hanya menggoda orang yang beriman Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan Yang kerasukan setan itu orang baik-baik Jarang Saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan Kenapa ahok itu kerasukan setan? Enggak Setanya juga benar Karena sesama setan tidak orang saling menggoda Kanan di salib itu ada jin kapir Kanan di salib itu ada jin kapir Kanan di salib itu ada jin kapir Haleluya Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri Jokowi Kepalanya ke kiri Jokowi Kepalanya ke kiri Jokowi Kita percaya salib itu lambang mulia Bukan jin Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh Aanis merupakan antitesis Daripada Pak Jokowi Antitesis artinya berkola belakang Dengan Jokowi Aanis sudah menyatakan tidak akan melanjutkan Semua program dari Pak Jokowi Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi Akan dihentikan oleh Aanis Jika Aanis menjadi presiden Lagipula Aanis dibukung oleh Kilafa Dan mendukung Aanis adalah ormas seperti FPI dan HTI Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia Jika Aanis memimpin? Aanis juga dikenal sebagai bapak politik identitas Yang menghalalkan segala cara Untuk menggapai kekuasaannya Termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama Lihatlah di kasus Ahokat itu Kita sudah bisa melihat Hasil kerja Aanis selama 5 tahun di Jakarta Tidak ada satupun janji yang dipenuhi Dan tidak ada kinerja yang bisa dibangkalkan Dari DP 0% OKOC Kelebihan Bayar Borula Air Banjer Sumber Usapan Jalanan Rusak Dan ngontak ganti nama jalan Lihatlah rekam jejak Aanis selama 5 tahun Bayangkan Indonesia ke depan Jika dibimpin oleh Aanis Dan bayangkan jika Aanis menang HTI dan FPI Ormas Kilafa yang diubarkan itu Akan dikembalikan oleh Aanis Apakah kita mau Pancasila diganti jadi Kilafa? Perkataan Ahok sudah terbukti Dan Jakarta sudah menjadi korban Jangan biarkan Indonesia menjadi korban Di bulan Aanis Baswedan Umat minoritas Terutama kaum Tionghoa Tidak akan memilih Aanis Baswedan Kita tahu bahwa Pak Ganjar Mahfud ini diusung oleh PDIP Salah satu partai Yang selalu ingin menjaga Pancasila dan demokrasi Dan juga menjaga keberlangsungan cita-cita reformasi Itu jelas Oleh karena itu ketika banyak orang terpengaruh Bahwa akan ada rencana kolaborasi Kalau terjadi dua putaran antara satu dan tiga Sebenarnya pakemnya jelas Garisnya jelas Itu adalah cita-cita reformasi Yang harus terus dijaga oleh PDIP Melalui Ganjar Mahfud Dan juga partai-partai pendukung di bawahnya Seperti Perindo, Hanura, P3 Dan seterusnya Orang-orang yang berlawanan dengan kita Silahkan hengkan Silahkan orang-orang yang mengharamkan demokrasi dan Pancasila Silahkan pergi Tapi orang-orang yang tetap ingin menjaga konstitusi di negara ini Yang ingin menjaga demokrasi sebagai basis meritokrasi Mari kita datang semua Dan kita bersatu untuk melawan kezaliman-kezaliman Dan berbagai upaya untuk membentuk satu rangka besar oligarki di negara kita Kami sebagai pendukung Ganjar Mahfud adalah orang-orang yang tidak pernah mau menerima Orang-orang yang mengharamkan demokrasi Mengharamkan Pancasila Oleh karena itu jangan pernah terpengaruh Seolah-olah kami melemah Hanya demi kepentingan politik Kepada orang-orang yang anti Pancasila atau anti demokrasi Sebuah kontestasi politik adalah Memilih orang-orang terbaik untuk menjadi pemimpin Dan mencegah orang-orang jahat untuk berkuasa Oleh karena itu Kalau kemudian ada rencana 01 dan 03 Akan berkolaborasi Dalam pemilu putaran kedua nanti Dalam pilpres putaran kedua nanti maksudnya Pasti ini akan terjadi filter di dalamnya Oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang bertanya Oh nanti gimana kalau Ganjar Mahfud nanti berkolaborasi dengan 01 Nanti disitu kan ada kelompok-kelompok intoleran Ada kelompok-kelompok anti Pancasila Ada kelompok-kelompok anti demokrasi dan sebagainya Oleh karena itu kawan-kawan sekalian Kolaborasi ini dalam rangka kepentingan-kepentingan Dengan bejana politik Untuk urusan Pancasila dan demokrasi yang tidak boleh diutak ati Oleh karena itu Kita tahu Pak Ganjar adalah orang yang sangat berkomitmen Untuk menjaga Pancasila demokrasi dan reformasi Pak Mahfud apalagi? Pak Mahfud pernah menjadi anggota PBIP Pernah menjadi orang-orang yang betul-betul berjuang untuk Gus Dur Oleh karena itu saya sebagai penggiat anti intoleransi Sebagai penggiat anti radikalisme Setidaknya saya pribadi akan melawan kelompok-kelompok Yang akan berusaha mengacaukan proses demokrasi dan anti terhadap Pancasila Jangan dikira bahwa Ganjar Mahfud adalah orang-orang yang siap berpelukan Dengan kelompok-kelompok intoleran Dalam konteks politik Koalisi itu sangat sederhana Kita tahu Nasdem adalah partai nasionalis PKB adalah partai nasionalis Demikian juga dengan komponen lainnya di dalam koalisi 01 Punya cita-cita yang sama Untuk melawan kezaliman Dan juga untuk menjaga Pancasila Dan reformasi yang sudah ada di negara kita Beliau betul-betul ingin menjaga Pancasila Sebagai kesepakatan bersama dari bangsa Indonesia ini Terus dijaga Sesuai dengan amanat para ulama Dan juga para pendiri bangsa Pak Mahfud juga selalu ingin menjaga Berbagai petuah-petuah dari keluhuran bangsa kita ini Bahwa bangsa ini tidak boleh meninggalkan Pancasila Tidak mungkin Ganjar Mahfud akan mau menyerah Kepada kelompok-kelompok intoleran, radikal, apalagi mengharamkan Pancasila Banyak narasi yang beredar Yang dikatakan bahwa Pak Mahfud adalah orang yang disusupkan Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam Ini omong kosong Pak Mahfud bukan tipologi seperti itu Orang-orang itu hanya ingin membuat narasi hitam terhadap Ganjar Mahfud Saya dekat sekali dengan Pak Mahfud Saya tahu persis keseharian Pak Mahfud Saya tahu pemikiran Pak Mahfud seperti apa Kawan-kawan sekalian yang paling terakhir Mari kita jaga komitmen ini Kita istikomah untuk tetap mendukung orang-orang baik Supaya mereka terpilih menjadi pemimpin Dan supaya orang-orang jahat tetap tidak terlaksana Melaksanakan ambisi-ambisi kekuasaannya Oleh karena itu Jangan pernah terpengaruh oleh berbagai narasi-narasi Bahwa kami semua yang berada di Ganjar Mahfud Adalah orang-orang yang anti terhadap toleransi Yang anti terhadap Pancasila Yang anti terhadap demokrasi Kita semua hari ini Punya cita-cita yang sama Bahwa Pancasila, demokrasi, dan cita-cita reformasi Harus terus dijaga oleh bangsa kita Agar penjahat-penjahat yang sebenarnya punya keinginan Untuk membangun kekuasaan melalui oligarki ini Terus gagal dan tidak pernah berhasil untuk mengelabungi kita Semakin dekat Pilpres Relawan Anies semakin beringas Dan Anies semakin galau Dengan menggunakan politik identitas Relawan Anies akan menggulingkan Jokowi Relawan Anies yang mayoritas pengasung kilafah Seperti kadron FPI dan HTI Ingin melengsarkan Pak Jokowi Tapi pendukung Anies lupa Bahwa 82% penduduk Indonesia Suka dengan kinerja Pak Jokowi Saya pikir kalau terjadi baku hantam Maka ada 82% Yang akan menghajar kadron pengasung kilafah itu Nasdem pun semakin pusing melihat Anies Karena elektabilitas Anies semakin jatuh Dan banyak kader-kader Nasdem terjarat kasus korupsi Seperti belakangan Kasus korupsi BTS Kasus korupsi 8 triliun Yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate Ini sangat menghantam Partai Nasdem Menteri dari Kementerian Pertanian Dimana ini juga adalah dari Partai Nasdem Apalagi belakangan Ada 120 ribu kader dari Partai Nasdem Pindah ke Partai Perindo Semenjak Nasdem mengusung Anies Banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar Yang jelas saya tidak akan memilih Anies Karena Anies bukan Tribumi yang jelas Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi Anies sudah terang-terangan Menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun Jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan Lagipula Anies juga didukung oleh Tilapa Dan mendukung Anies dari orang seperti FPI dan juga HTI Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia Jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara Untuk menggapai kekuasaan Termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama Kita lihat di kasus Ahok Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta Dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan Tidak ada satupun janji yang dipenuhi Dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan Dari DP 0% OKOC Kelebihan Bayar Formula E Banjir Semua rusapan Jalanan rusak Dan ngontak ganti nama jalan Jadi saya rasa Teklan perubahan yang diusung Anies adalah Teklan Merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar Supaya semua koruptor Tidak dijerat oleh pasal korupsi Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar Jadi perkataan Ahok seterbukti Dan Jakarta sudah menjadi korban Jangan biarkan Indonesia menjadi korban Di bulan Anies Baswedan Suara minoritas jangan lagi Mereka takut untuk memilih pemimpin Yang membela hak minoritas Karena Anies jelas Hanya memanfaatkan suara minoritas Untuk mendapatkan suara Ingat Di belakang Anies ada ormas pengasong kilapa Seperti FPI, HTI, PA212 Saya yakin sebentar lagi karma Ahok Akan mengejar Anies Baswedan Begitu saja opini saya hari ini Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan Di kolom komentar Dan juga tuliskan pendapat kalian Tentang people power Oleh relawan Anies Untuk melengsarkan Pak Jokowi Tuliskan pendapat kalian Jika kalian siap Untuk melawan people power yang digaungkan Oleh relawan Anies Ayo tuliskan Lawan People power Di kolom komentar Pastikan anda semua like video ini Dan bagikan video ini ke teman dan family anda Supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi Supaya kamu tidak ketinggalan Terima kasih Terima kasih